assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel pabrik boot container gimana nih temen-temen untuk kabarnya semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya oke nah di video kali ini saya akan sedikit review grup motor yang akan kita kirimkan ke Jakarta nah ini custom terbaru ya temen-temen ya jadi gimana spesifikasinya ukurannya berapa kita coba review saja satu-satu teman-teman jangan lupa like comment dan subscribe dan nyalakan tanda loncengnya dan tonton videonya sampai akhir agar tahu informasi mengenai grup grup kali ini pakainya holo teman-teman ya untuk pada bagian kerangkanya ini ini pakai holo jadi untuk pada dindingnya ini pakainya multi-flex jadi ini kandil jadi ini misal teman-teman pakai ingin pakai galvanis juga bisa atau pakai oban yang lain juga bisa jadi teman-teman silahkan konsultasi aja mengenai banyak sesuai keinginan temen-temen semuanya bagian sini temen-temen ya kita coba lihat kepada bagian sini itu digunakan untuk tempat tayung temen-temen ya jadi ini custom lagi ini bisa dicopot ini pakainya ada bautnya disini ada dua jadi teman-teman ini custom untuk tempat tayung jadi saat jualan mungkin panas ya jadi tayung taruh sini seperti ini temen-temen ya jadi ini custom dari mitra kita nah untuk pada bagian belakang ini ada satu pengait lagi ini untuk apa temen-temen ayo nah ini untuk temen-temen apabila saat berhenti motor ya berhenti saat jualan nah ini dibuat dudukannya agar tidak miring berubatnya temen-temen ya jadi ini bisa oh memaksimalkan berubat temen-temen saat jualan jadi tidak miring apabila saat berhenti perjualan ini ada kita siapkan satu pengait di belakang sini temen-temen nah jadi untuk ruang sebelah kiri ini juga sama jadi pada bagian sini sama bagian sini ini juga sama semua temen-temen ya jadi tidak ada perbedaannya nah untuk perbedaannya itu ada custom pada bagian sebelah kiri ini temen-temen ya nah kita coba lihat untuk pada bagian sebelah kiri ini ada custom ini kemungkinan dibuat jualan mungkin untuk pengait apa ya untuk jualannya dia jadi ini barang-barang dia untuk menggantungkan jadi ini custom dari pihak mitra kita pingin di oh ini kok enggak ini jadi teman-teman ini custom sekali lagi ya custom dari mitra kita pingin dibikinkan tempat gantungan seperti nah ini ada di bagian sebelah kiri atau teman-teman sekali lagi ini silahkan ingin request grup seperti apa ada referensi grup seperti apa silahkan aja konsultasikan ke admin kita kita akan buatkan grup sesuai keinginan teman-teman semuanya nah teman-teman untuk pada bagian sini ini digunakan untuk pengait tali jadi ini digunakan untuk saat teman-teman grupnya ini taruh di montor motor nah ini kita butuh tali agar ini tidak bisa bergerak atau mungkin tidak jatuh teman-teman ya ini terdapat tali untuk dapat tempat talinya disini nanti di tali di motornya nih kita include nah teman-teman untuk pada bagian bawahnya ini kita lengkapi dengan empat roda temen ya jadi apabila mungkin grupnya diturunkan atau dibuat jualan di enggak di motor ini bisa didorong jadi ini multifungsi banget nah jadi teman-teman untuk ukuran teman-teman bisa custom ya teman-teman sesuai keinginan teman-teman semuanya tapi untuk boot grup kali ini itu panjangnya itu 115 nah untuk lebarnya ini temen-temen ya untuk lebarnya ini 45 cm lebarnya ini 45 cm nah untuk tingginya ini 65 cm temen-temen ya jadi sekali lagi bisa request sesuai keinginan teman-teman semuanya nah untuk handle-nya teman-teman ya atau pengaitnya atau handle-nya ini pakenya bahan kayu jadi teman-teman ini bisa kita request pakai handle seperti apa nah ini untuk banyak kayu seperti ini temen-temen ya nah ini kuat banget kok ini kuat banget karena ini tembus di belakang sini temen-temen ya jadi ini request aja temen-temen pengen pakai handle besi atau apa itu juga silahkan request aja ke admin kita teman-temen seperti ini tuh gendelnya pakai kayu nah untuk pengaitnya ini nah ini pengait ini yang kita taruh di dalam sini nah ini biar teman-temen kalau kita tutup ini tidak kebunyai kuncinya disini ini kunci otomatis yang disini temen-temen ya seperti ini nah kita tertutup seperti ini itu ada pengaitnya ini dalam sini jadi eh tidak ini seperti kunci temen-temen ya jadi ini seperti kunci otomatis tidak perlu pakai gembok seperti itulah temen-temen jadi ini bisa request misal teman-teman pakai kunci manual bisa atau pakai gembok sudah bisa jadi tergantung teman-teman ingin tekuah seperti nah oke teman-teman teman-teman nggak usah repot-repot cari tukang desain nggak usah repot-repot cari bengkel bahkan untuk custom sendiri untuk grupannya teman-teman silahkan saja konsultasi ke admin kita kita akan berikan grup sesuai keinginan teman-teman semuanya terima kasih telah melihat video kali ini jangan lupa like comment dan subscribe agar kita ketinggalan konten-konten video kita berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh